Turun 8, impor Januari sampai Mei juga turun 9,2. Hati-hati terhadap ini. Artinya, neraca perdagangan kita Januari sampai Mei ada defisit 2,14 miliar US. Itulah, coba dicermati angka-angka ini dari mana, kenapa impor itu sangat tinggi. Kalau didetilkan lagi, migas ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Menteri SDM yang berkaitan dengan ini, Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena remnya paling banyak ada di situ. Presiden meminta agar seluruh kementerian berkoordinasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.